Pemprov DKI Jakarta segera memperkenalkan moda transportasi baru setelah monorel. Transportasi baru itu bernama Metro Kapsul. Pemprov DKI membuka kesempatan bagi investor lokal untuk melanjutkan pembangunan Jakarta monorel. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan telah menerima paparan proposal Metro Kapsul. Ia tertarik dengan konsep Metro Kapsul yang lebih baik dan mampu memuat lebih banyak penumpang. Metro Kapsul nantinya mampu melengkapi jalur Jakarta monorel. Jalur akan terintegrasi untuk kawasan Jabertabek dan bukan tidak mungkin. Metro Kapsul bakal menggantikan Jakarta monorel yang pengerjaannya kembali mangkrak beberapa bulan terakhir. Itu Metro Kapsul kapasitas per karisnya lebih kecil tetapi kapasitas perharinya lebih besar. Investornya ada yang mana? Belum. Belum. Nanti kalau sudah rampung semua baru kita buka. Belum. Satu kota sebesar Jakarta ini bisa puluhan. Bukan hanya satu koridor, dua koridor. Bisa puluhan. Tidaknya green line, blue line. Green line, blue line, grey line, red line.